Pemirsa seorang remaja di Kabupaten Ketapang diduga mencuri dan menjual kamera hasil curian di sosial media dan tertangkap tangan oleh pemilik yang menyamar sebagai pembeli. Mirisnya remaja tersebut masih di bawah umur dan uang hasil penjualan barang curian akan dipergunakan untuk membeli narkoba jadi sapu. Berdasarkan informasi dari sesama penggiat fotografi di Kota Ketapang, Mustakar, salah seorang wedding fotografi di Kota Ketapang berhasil membekuk pencuri kamera miliknya setelah pelaku memposting di sosial media dengan informasi menjual kamera beserta lensa kamera dengan harga murah. Korban sebelumnya telah menyebarkan informasi kehilangan sejumlah barang seperti tabung gas, uang tunai, dan satu set kamera karena curian. Mendapatkan informasi dari salah satu rekan fotografinya, korban tindak kelanjuti dengan mengajak pelaku bertemu untuk melakukan transaksi jual-beli sehingga berhasil membekuk pelaku bersama barang bukti. Saya telpon, orangnya masih ada, tolong tunggu. Nah, oke, sini saya diarahkan ke buser, tim buser. Nah, tim buser saya diarahkan untuk pergi duluan ke sepakat. Nah, sampai di sana ternyata orangnya masih ada, kamera pun kamera saya, terus saya dekatin yang si pencuri itu, pelaku itu. Nah, ternyata dia kabur, kan? Nah, kamu ke yang ambilnya, kasih, kan? Melihat saya yang dekat di sini dikabur, lari, saya lari, sampai kejar-kejaran. Dari keterangan polisi, pelaku sudah empat kali melakukan aksi pencurian ini. Namun, kerap lepas dari jeratan hukum karena pelaku masih berumur 15 tahun. Jadi, berawal dari postingan yang dimasukkan di media sosial bahwa kamera yang ada di postingan tersebut mirip atau sama dengan milik korban yang memang hilang di juri. Ini termasuk salah satu prestasi yang dilakukan rekan-rekan restrim dari Polres Ketapang. Karena kejadian ini belum sampai 1x24 jam sudah terungkap dan pelakunya sudah bisa diamankan. Hingga saat ini, pelaku masih diamankan di Mepolres Ketapang untuk dimintai keterangan lebih lanjut dengan pendampingan dari KPAID. Dan akan dikenakan pasal 363 dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Ketapang, Rosio Lizar, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!